Hai Oke guys jadi sama tim saya kayak katanya mereka ngelihat sosok lutung temen-temen kita lihatin bener Apakah enggak ada lutung di sini kita coba lihatin kameranya ke atas Hai mana bro Oh itu ada gede temen-temen tuh di atas tuh kelihatan enggak tuh tuh diri ngedeketin nih gila Hai mau turun kayaknya dia Hai gimana cara manggih lutung ya Hai wah ini tempatnya jadi di Taman Nasional Gunung Cermai ini asli banget temen-temen bahkan hewan langka seperti lutung juga ini yang warnanya hitam pekat masih ada temen-temen gitu gitu dan ini sebenarnya jarang banget gitu karena biasanya yang ada itu cuman monyet-monyet doang temen-temen tuh Hai cuman dia lagi ngebelakangin saya temen-temen tuh Hai nah 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 dia kayaknya mau kita coba pancing ke bawah ya gimana caranya Tuh kebetulan itu adek saya bisa bahasa lutung temen-temen Hai dia lagi di atas dahan tuh Hai Oke guys jadi mungkin segitu saya lihatin mudah-mudahan kelihatan sama kalian tapi nanti kalau ke bawah saya video ini lagi biar kalian enggak penasaran gitu sama susok lutungnya kayak gimana temen-temen jadi ikutin terus perjalanan saya di Taman Nasional Gunung Cermai dan sampai jumpa di video selanjutnya Curug Putri merupakan tempat rekreasi yang berada di daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat tepatnya di daerah Palutungan tepat di bawah kaki Gunung Cermai di lokasi ini menawarkan tempat wisata alam yang memanjakan para pengunjung dengan keindahan alam yang masih rindang namun tahukah anda Curug Putri kaya akan cerita legenda dan mitos yang berhubungan erat berkaitan dengan mistis Curug Putri memiliki tinggi sekitar 20 meter dikelilingi pepohonan dan tebing yang sejuk konon jika dilihat dari kejauhan Curug Putri bisa terlihat menyerupai penampakan putri yang memakai gaun berwarna putih panjang menurut cerita yang beredar Curug Putri konon merupakan tempat pemandian bidadari yang turun dari kayangan jika turun hujan maka muncul pelangi yang akan terlihat di dekat pepohonan sekitar Curug Putri itu menandakan bahwa keberadaan bidadari ada di sekitar Curug semenjak kejadian tersebut maka masyarakat sekitar memberikan nama yaitu Curug Putri menurut warga setempat pada zaman penjajahan Belanda para kolonial pernah mendiami kawasan tersebut bukti peninggalannya yaitu adanya bekas pabrik teh di kawasan sekitar wisata Curug Putri mitos yang beredar di lingkungan masyarakat mereka percaya bahwa ketika mempunyai hajat ataupun keinginan keinginan dan datang menjungi Curug Putri maka keinginan mereka akan terpenuhi seperti jodoh ataupun rejeki akan segera terpenuhi Wallahualang para pengunjung sering mengalami kejadian yang tidak mereka harapkan entah itu melihat mendengar merasakan ataupun mengalami kejadian yang kurang masuk akal seperti melihat seorang putri yang sedang mandi tetapi ketika didekati tiba-tiba menghilang ada pun ketika para pengunjung mengambil gambar karena ingin bersuap foto dan pada saat mereka melihatnya kembali tanpa sadar ada objek lain yang kelihatannya janggal seperti penampakan wanita berbaju putih yang sedang duduk di pinggir kolam seperti itulah sepenggal mitos atau legenda dari Curug Putri di Palutungan Terima kasih telah menonton! 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 Dan kan suara mendadak hilang, kamera pun mendadak buram guys. Seperti begitulah kondisinya atau keadaannya. Jadi aura gaim di sini itu kuat banget guys. Nah teman-teman jadi tadi di penelusuran saya yang pertama di area yang ada toiletnya itu yang menurut saya kurang terawat. Sama sekitar toilet saya sudah telusuri dan hasilnya saya belum mendapatkan hasil apapun teman-teman. Karena saya belum bisa merasakan tanda-tanda ada kemunculan dari sosok makhluk gaib teman-teman. Jadi saya berniat untuk mencoba kembali menelusurinya lagi. Mudah-mudahan di penelusuran yang kedua ini saya dapat berhasil merekam salah satu sosok makhluk gaib. Atau mungkin siluman monyet yang seperti guru spiritual saya katakan teman-teman. Jadi ikutin terus penelusuran saya jika kalian penasaran. Kita mulai penelusurannya guys. Nah guys jadi kita coba penelusuran ke bawah air terjunya teman-teman. Mudah-mudahan di penelusuran saya pada malam hari ini atas izin Allah saya berhasil merekam salah satu sosok makhluk gaib yang menghuni curup putri palutungan teman-teman. Jadi ayo ikutin penelusuran saya. Kita turun guys lewat tangannya. Nah bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sekitar jam 3 malam teman-teman. Harus hati-hati banget jalannya karena baru selesai turun hujan teman-teman. Jadi jalanannya agak licin juga. Nah dan itu suara burung apa tuh teman-teman. Kalau kalian denger dan tau burung apa jangan lupa tulis di kolom komentar. Kita lewat jembatan ini. Nah ini sekitarnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air terjunya. Oke. Nah ini sekitar air terjunya nih. Tebing-tebingnya. Yang nanya ada bepeg. Karena bekas turun hujan. Dan disini Masya Allah teman-teman gelap banget. itu kalian bisa lihat busan dari air terjunya sampai kesini teman-teman kita jalan terus kita lihat kelilingnya kita jalan lagi ini batu-batunya dari atas kita lihat nah ini airnya teman-teman jaring banget sama jernih kita coba lagi ke depan dan buat kalian semua yang ada di rumah jangan pernah tiru adegan ini teman-teman tanpa bimbingan guru spiritual gitu sekali lagi cuma ngandelin keberanian karena bahaya banget nah itu pohonnya teman-teman agak serem banget pohonnya nah dan itu yang terjunya teman-teman kalian bisa lihat itu yang terjunya teman-teman dan saya agak gemetar ini pegang kameranya karena suaca disini dingin banget kita mulai maju ke sini nah dan ini tebing-tebing sekitar kita lihat di atas siapa tahu ada siapa kemahluk dari teman-teman selesai 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 selamat menikmati karena mungkin airnya semakin malam semakin beras teman-teman tuh kita fokusin dulu ke air terjunnya jadi konon air terjun ini airnya membentuk seperti seorang putri teman-teman makanya dinamakan juruk putri dan kalian bisa lihat sembusan dari air terjunnya itu sampai ke kamera saya teman-teman kenal jaraknya mungkin sekitar 50 meteran dari saya tayuk terjun dan ini pohon-pohonnya yang agak kelihatan angker teman-teman kon beringin ini saya lihatkan ke atas tuh ngerimen jadi jangan pernah piru adegan ini teman-teman saya lihatkan kelilingnya sepertinya masih belum ada tanda-tanda dari sosok makhluk tuai yang muncul disini teman-teman dan ini nah itu ada kopi hitam teman-teman bekas tadi saya melakukan ritual bersama gurusku ritual saya kita fokusin lagi itu air terjunnya nah itu air terjunnya teman-teman saya lihatkan terus siapa tahu atas izin Allah ada sosok makhluk gaib yang muncul gitu di dekat air terjun teman-teman yang bisa saya rekam dan maaf saya gak bisa turun ke bawah karena disini biasanya dingin banget teman-teman saya lihatkan terus dan air terjunnya itu besar banget debiat airnya tuh terlihat dari persikahan air terjunnya yang memenuhi kamera lensa saya sejauh ini masih aman belum ada tanah-tanah kemunculan dari sosok makhluk gaib teman-teman kita lihat terjun terus selamat menikmati masih belum ada tanah-tanahnya dan saya penasaran banget gitu karena guru spiritual saya bilang kalau disini adalah sebuah istana gaib atau mungkin kerajaan gaib teman-teman jadi seperti apa kira-kira sosok penghuninya walau-walau hanya Allah yang tahu oleh sebab itu saya penasaran banget buat melusurin suruh putri ini teman-teman oke guys sayangnya nanti kita coba lagi penelusurannya karena sampai saat ini saya belum bisa ngerasain sosok makhluk gaib teman-teman tapi ada satu yang unik teman-teman itu batu di sekitar air terjunya itu mirip kepala manusia teman-teman yang lagi ngeliatin saya tuh dan ini jelas banget teman-teman tuh ada matanya hidungnya sama bibirnya tapi itu cuma batu teman-teman mungkin belum ngewujud sempurna gitu walau-walam oke kita lanjut aja langsung naik lagi ke atas teman-teman kita coba di atas sambil jalan dapat tahu di perjalanan menuju pulang saya dapat ngerekam salah satu sosok makhluk gaib yang menghuni curug ini kita turun tangga kita lihatin airnya itu jernih banget teman-teman airnya dan banyak sekali suara burung-burung disini nah guys jadi mungkin cukup sekian penelusuran saya di curug putri palutungan nanti kita coba lagi menelusuri lagi bersama guru spiritual saya mudah-mudahan atas si jinalo ada sosok makhluk gaib yang bisa kerekam sama kamera saya guys jadi ikutin terus penelusurannya sampai jumpa di penelusuran selanjutnya tetap di channel tetap di channel saya misteri